Baik, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model pengelolaan jurnal yang sekarang ada di dunia dan di Indonesia Jadi, pada saat kita membaca artikel yang terbit dalam satu jurnal Itu pilihannya hanya dua Yang pertama, untuk saat ini pilihannya hanya dua Kita sebagai pembaca diwajibkan membayar Atau kita dibebaskan dari biaya itu Nah, pada saat kita membayar biasanya harganya kurang lebih antara 30 sampai 35 dolar Mungkin ada yang lebih Untuk sekali baca Yang unik adalah ada juga penerbit-penerbit besar yang menawarkan sistem sewa Kurang lebih 4 atau 5 dolar begitu selama dua hari Kita bisa menyewa artikel itu Jadi, unik juga ini Model yang kedua adalah Kita tidak dibebankan biaya untuk membaca, untuk mendownload atau mengunduh artikel itu Nah, jadi ada dua besarnya Untuk yang pertama Kita diwajibkan membayar Kenapa? Karena biaya publikasi itu dibebankan kepada pembaca Dan untuk beberapa universitas besar Mereka juga dibebani biaya untuk melanggan jurnal itu Baik jurnal secara satuan biaya langganannya atau secara bulk subscription Jadi biaya berlangganan yang bulat begitu Sekian jurnal kita bayar sekian ratus juta untuk setahun Jadi ada dua modus pembayarannya Kita personal atau institusi kita yang membayar Dalam hal ini pemerintah Indonesia Sudah melanggan beberapa database Baik itu jurnal maupun database penelitian Seperti tugas akhir Itu yang berlaku untuk nasional Yang kedua adalah Kita tidak dibebankan biaya sebagai pembaca Maka biaya penerbitan dibebankan kepada penulis Penulis diwajibkan membayar antara mungkin empat ratus dolar Begitu sampai batasnya langit Begitu kenapa langit? Batasnya Karena sebagian dari kita mungkin lima ratus dolar itu mahal Tapi untuk orang lain di negara yang lain Mungkin batas mahalnya itu seribu lima ratus dolar Dan itu ada Ada jurnal yang memasang harga tersebut Untuk sekali penerbitan artikel Atau Lebih dari itu juga ada Ada yang dua ribu tiga ratus Ada yang dua ribu lima ratus Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu Tentunya kita Sebagai penulis dari Indonesia Harus Mengukur Mengukur kemampuan Mengukur kemampuan Jurnal mana yang kita bisa pilih Untuk menjadi media tempat publikasi hasil riset kita Tidak perlu yang terlalu mahal Untuk yang modus penulis yang membayar Atau sering disebut sebagai open access Atau kita pilih opsi Non open access Yaitu Beban di Beban biaya penerbitan Ditanggung oleh Pembaca Kurang lebih seperti itu Jadi kalau saya merekomendasikan Pada saat Anda tidak punya biaya Untuk melakukan open access Maka lakukan Atau buka hasil riset Anda Mengopen access Artikel Anda itu Tanpa harus membayar Biaya penerbitan ke jurnal Caranya adalah Dengan memilih opsi Non open access Pada saat Artikel Anda diterima Beberapa jurnal Penerbit besar Ya Itu menawarkan opsi ini Jadi penulis tidak dibebani biaya Nah sebagai solusinya Agar artikel Anda Tetap dibaca oleh Pembaca Artikel versi draft Bisa diunggah ke repository Jadi pada saat Pembaca Mencarinya di google scholar Atau google web Maka Draft artikel itu Akan muncul Itu namanya preprint Nah Apa yang terjadi Kalau Kita Punya Biaya Untuk Menerbitkan artikel Ya mudah Anda tinggal pilih Jurnal yang ekonomis Begitu ya Nah Jurnal-jurnal yang ekonomis ini Seringkali Di perdebatkan Ya kan Karena dibandingkan dengan Jurnal-jurnal terbitan penerbit besar Yang Yang Pastinya Biaya penerbitannya Akan lebih mahal Dibanding jurnal-jurnal Yang Yang Ekonomis ini Begitu ya Nah Jurnal ekonomis Yang Yang biaya ABC nya Murah sampai sedang Ini seringkali Dikelompokkan Oleh Beberapa orang Sebagai Jurnal yang Predatory Padahal Sebenarnya tidak perlu Dihubung-hubungkan Begitu Anda bisa Tetap saja Anda bisa mencari jurnal Yang ekonomis Bahkan yang Biaya penerbitannya Nol Tapi tetap Anda Tidak Tidak kehilangan Makna ilmiah Dari jurnal itu Jadi Anda tinggal Memeriksa Tim editornya Tim penyuntingnya Tim reviewernya Itu harus Solid Dan Orang-orangnya Harus dapat Dikonfirmasi Bahwa mereka memang Bekerjaan untuk jurnal itu Kalau itu sudah Anda dapatkan Bukti-bukti itu Maka Tidak ada masalah Anda tinggal mencari jurnal Dengan biaya Dengan biaya penerbitan Yang ekonomis Atau Tidak ada biaya Sama sekali Dengan tetap Mendapatkan Hasil review Yang Yang Memadai Bahkan Yang Hasil review Yang bagus Begitu Jadi Kurang lebih seperti itu Jadi Pesan saya adalah Untuk melakukan Atau menerbitkan Artikel secara Open access Itu tidak harus Dihubungkan dengan Biaya penerbitan Yang kedua Bahwa Jurnal itu ada Dua macam Basisnya Yaitu Jurnal yang Open access Biaya penerbitan Biasanya dibebankan Kepada penulis Walaupun ada juga Jurnal open access Yang tidak membebankan Biaya penerbitan Kepenulis Karena dananya Ditanggung oleh Sponsor Atau oleh Lembaga Yang kedua Adalah jurnal Non open access Atau berbasis Langganan Biaya penerbitan Atau biaya publikasi Itu dibebankan Kepada pelanggan Dan Atau pembaca Demikian Sedikit Ulasan saya Mengenai Model pengelolaan jurnal Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati